Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batinah hari ini saya menerawang Heiko Butterbeckon dan Rangga Azov yang banyak orang mengisukan kini Perasaan Heiko ke Rangga Azov sudah berubah Apakah benar? Tentang isu-isu yang beredar di luar sana Imbas Azov beradegan kelewat romantis dengan Anggika Dan Heiko pun beradegan romantis dengan Cinta Brian Pertanda apakah ini? Apakah benar? Perasaan Heiko ke Rangga Azov sudah berubah Kalau penasaran, mari kita lihat Nah, mari kita lihat apakah benar Perasaan Heiko Butterbeckon dan Rangga Azov sudah berubah Tak seperti dulu lagi Ya, banyak orang mengisukan Dan banyak orang meragukan tentang Kisahnya Heiko, Butterbeckon dan Rangga Azov Akankah bisa terulang lagi seperti dahulu Kalian kita tahu Oke Rangga Azov dan Anggika lagi bangun kemistri untuk projek mereka Dan Heiko Ya, serta Cinta Brian lagi bangun kemistri untuk projek mereka Apakah benar? Ya, rasa itu telah berubah Di antara Heiko Butterbeckon dan Rangga Azov Mari kita lihat Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat disini ada seorang yang terbang dari tidurnya Nah, disampingnya ada sembilan buah pedang memang Ya, ada rasa Ya, risau Oke, ketika Sosok Heiko melihat Ya, babang tampan Rangga Azov Beradegan Ya, mesra dengan sosok Anggika Oke Hingga Banyak Ya, para fans yang bertanya-tanya Bagaimana kisah Heiko dan Azov ke depannya Kita buka lagi Kartu kedua, kartu yang keluar Adalah 4 of Cups Kita lihat disini ada seorang yang duduk di bawah pohon Di depannya ada 3 buah Cups Dan ada 1 Cups yang muncul dari balik awan Ya, tak dipungkiri Sosok Heiko Butterbeckon Dan Rangga Azov kini Lagi ya, dipisahkan oleh projek Dan Ya Apa mau dikata Ya Kenyataan inilah harus diterima Oleh para fans saat ini Ya, tak dipungkiri Memang adegan Rangga Azov dan Anggika Ya, terlihat mesra begitu juga Heiko dengan cinta Brian Kita buka lagi ya Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Suho Pentacle Kita lihat disini ada seorang yang Menyimpan koin di belakangnya Ada gelombang Nah, saya lihat disini Ya, memang Ya, ini demi karir mereka Ya, karir Heiko Butterbeckon Dan Rangga Azov Hingga Ya, harus Ya, mengorbankan perasaan ini Oke Kita buka lagi 3 kartu Yang berikutnya Nah Mari kita lihat Lebih jauh lagi Oke Adakah rasa cemburu Yang terasaan Heiko ketiga Melihat babang tambahan Rangga Azov Ya Dan Anggika Lagi bangun chemistry Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar Adalah temperance Kita lihat disini Ada malaikat yang bersayap Penuangkan air Ada satu kaps Kaps lainnya Di belakangnya Ada matahari Nah, saya lihat dengan Mata batin saya Oke, memang Ada rasa saling support ya Antara Heiko Van Rangga Azov Namun tak dipungkiri Hati wanita mana Yang tak merasa Oke Cemburu ketika Ya Pria yang sudah Lama bersama Dengan dirinya Oke Terlihat mesra Dengan wanita Lain Kita buka lagi Kartu kelima Kartu yang keluar Adalah Will of Fortune Kita lihat disini Ada lingkaran Di sekitarnya Ada dewa-dewa Nah Kita doakan Semoga Bakal ada keberuntungan Di 2023 ini Untuk Hubungan Heiko Van Rangga Azov Saya lihat Masih ada Kini Roda Rangga Azov Heiko ini Oke Kisahnya Ya Lagi Banyak Ujian Oke Dan semoga Setelah semua ini Berlalu Mereka bisa Bersama Kembali Ya dalam satu peran Kita buka lagi Kartu kenang Kartu yang keluar Adalah Knight of Cups Kita lihat disini Adek Satria Memangkat satu Buah Cups Di depannya Ada aliran Sungai Nah Namun jauh Diasat hati Azov Azov masih menjaga Hatinya hanya untuk Ya Heiko Counterbreaker Oke Meskipun saat ini Mereka harus Melewati Ya Semua ini Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Apakah Oke Imbas dari Ya Kejadian ini Bagaimana dengan Ya hubungan Heiko Pada petan dan rang Azov yang kita tahu Heiko Ya mesra dengan Lawan mainnya Azov juga mesra Dengan lawan mainnya Oke Mari kita lihat Kartu ketujuh Kartu yang keluar Adalah Five of Pentacle Kita lihat disini Ada pria Dan wanita yang sedang Tersiak-siak berjalan Di koningan malam Di sampingnya Ada lima buah coin Oke Ya Tetap merasa Sunyi Sepi Ya Tak seperti dulu Ketika masih Ya High Zoper ini Ya besar Dan tinggi Oke Ini Heiko Pantekan dan rang Azov terlihat Berjalan sendiri Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar Adalah The Hermit Kita lihat disini Ada pria tua Memangkan satu buah Tongkat dan satu buah Lendera berjalan Di kelanjian malam Oke Nah Kita doakan Semua Ini Ya Bisa Cepat Ya Usai Agar Heiko Pantekan dan rangga Azov terlihat Ya Satu frame lagi Karena saya Lihat disini Ya sosok rangga Azov Ya butuh Sosok Heiko Pantekan Kita buka lagi Kartu terakhir Kartu yang keluar Adalah Egg of Wands Kita lihat disini Ada delapan tongkat Yang turun ke bumi Nah saya Lihat dengan Mata batin Saya Memang Di 2023 Ini Masih banyak Project ya Untuk Heiko Pantekan dan rangga Azov Oke mungkin Ya Heiko Pantekan Ya saya lihat disini Dengan rangga Azov Akan bersama Di Ya bulan Genap Oke Di bulan Genap Ya Pertengahan tahun ini Ya lewat Sedikit Oke Heiko Pantekan dan rangga Azov Akan ya terlihat Bersama Lagi Connect of Cups Saya lihat disini Oke Azov masih jaga ya Jaga hatinya Hanya untuk Heiko Pantekan Dan memang Di 2023 ini Mereka masih Ya banyak Keberuntungan Ya project yang banyak Ya Peran yang baru Temperance Namun saya lihat disini Mereka Ya sudah sharing Tentang hal ini Heiko Pantekan dan rangga Azov Masih jalin Ya Ya Komunikasi Two of Pentacles Memang semua ini dilakukan Demi karir mereka Hingga Ya Terlihat harus mengorbankan Perasaan ini Four of Cups Saya lihat disini Ya Buat para fans Ya terus doakan mereka Oke Karena memang Terlihat saat ini Heiko Pantekan dan rangga Azov Ya terlihat menjauh Namun Yakinlah Rasa itu Masih Ada Nine of Swords Heiko pun Merangga semburu Oke Melihat sosok Babang tampan Rangga Azov yang Ya Pernah besar Ya Namanya Dengan Heiko Di Ya Heizover Atau di Samudera Cinta Kini Kini Azov terlihat Ya Ya terlihat Mesra dengan Ya wanita lain Oke Apalagi Banyak para fans Yang merasa resah Dan gelisah tentang Ya semua ini Nah kita doakan semoga Heiko Pantekan dan rangga Azov Diberikan jalan yang terbaik Oke ada harapan Heiko Pantekan dan rangga Azov Bisa bersama Ya kita doakan secepatnya Ya sampai ketemu lagi Di sang peramal Melihat dengan Mata batin Boleh komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton